Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ritwan Kamil menjanjikan tersedianya hunian di atas pasar guna mengatasi persoalan kurangnya hunian murah di Jakarta apabila dirinya terpilih menjadi gubernur. RK menyebut rumah di atas pasar tersebut dibangun agar warga Jakarta tak perlu lagi menempuh perjalanan pulang pergi hingga 5 jam. Hal tersebut diungkapkan usai debat Cagup-Cawagup Jakarta ke-2 di Beat City, Jakarta minggu 27 Oktober. Maka dalam kewenangan gubernur nyata ada pasar jumlahnya 140-an yang hari ini dalam teori konanya masih single use hanya pasar doang 2-3 rancang. Karena lahan mahal itu bisa tiga fungsi pasar di bawah, atasnya hunian, dan lain sebagainya. Nah jadi menutupnya bisa dimiliki tapi harus dicek dulu yang namanya status BUMD Pasar Jaya. Jadi kita berinovasi dulu di aturan. Menurutnya rumah tersebut nantinya akan dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Selain di atas pasar, RK juga berencana agar rumah tersebut bisa dibangun di atas fasilitas umum lain seperti di jalan ataupun MRT. Dari Jakarta, Sanyadinda, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, Muwartaka. Terima kasih telah menonton!